Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Zahra Masya dalam acara Salam Pramuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 yang telah memberikan berapa Pak Opik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 untuk diberikan santunan kepada anak-anak Bangka 3 yang memang berhak terima kasih Alhamdulillah dengan ditutupnya pesantren Ramadan Bangka 3 ini semoga apa yang kami laksanakan mendapat video dan bagian dari ibadah Ramadan kita amin di layak topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ditutup rup pimpinan apel kepada pimpinan apel penyembatan sebutkan satu persatu tidak mengurangi rasa takzim saya kepada bapak ibu sekalian dan utamanya seluruh serta apel jadi mulai hari ini sesuai dengan perintah operasi ketupat kodaya 2024 hari ini kita pembacara gelar tanggal 4 seluruhnya sudah harus inset ada seluruhnya 6 pospam dan 1 pospam terpadu di barang siang termasuk pos-pospam di seluruh obyek wisata yang ada di kota Bogor untuk wilayah rawan bencana sendiri gimana? rawan bencana ini juga ada dari Kepala BPP di kota Bogor Pak Hidayat memang curah hujan kita tidak bisa prediksi untuk itu kita menyiagakan seluruh kekuatan dan sumber daya dalam penanggahan bencana jadi di sektor Pak Hidayat memastikan ketika mungkin ditinggal mudik itu tetap ada titik standby untuk sewaktu-waktu bisa digerakkan apabila terjadi bencana di wilayah kota Bogor kemarin saya lihat juga Pak Wakil Wali Kota sudah mencoba untuk beber safari di wilayah-wilayah kita selain untuk berkomunikasi dengan masyarakat juga memetakkan kira-kira daerah-daerah rawan bencana yang di kota Bogor itu sudah bisa kita yakinkan apabila terjadi sesuatu quick respon kita bisa cepat mengintervensi dan mengatasi bencana tetapi kemarin persoalan hukum sudah selesai di tingkat mahkamah agung jadi perencanaan untuk revitalisasi bahasa Bogor yang artinya salah satu park yang itu kan belum terjadi nah untuk sementara mungkin kalau terjadi on-street parking ya tentu kita tersebut masih dengan antifresil kepolisian dan lain-lain kalau untuk menjaga keamanan pada saat mungkin ada imbawan untuk melapor ke ERT ya kami mengimbau kepada masyarakat yang melaksanakan kegiatan milik lebaran apabila rumahnya ditinggal mungkin harus dikoordinasikan dengan RTM setelah membuat laporan dan juga tapi tidak memastikan bahwa semuanya aman listrik kompor gas dan lain-lain sebagainya harus bisa dipastikan itu tidak dalam kondisi yang mengandung resiko jadi mudah-mudahan kalau misalnya berkoordinasi jangan lupa nanti meninggalkan nomor telepon karena kalau terjadi sesuatu hal yang darurat mungkin bisa dihitung setiap saat dan kemudian 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 kita berseru Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam promoka. Saya Reni Rayani, Ketua Mabigus SDN Bangka 3 Bogor Timur. Alhamdulillah hari ini kami sedang menyelenggarakan musyawarah gugus depan, di gugus depan 02.005.02.006 pangkalan SDN Bangka 3. Secara kebetulan masa bakti kepengurusan gugus depan 02.005.02.06 berakhir di bulan April tahun ini. Setelah itu kami di hari ini akan memilih kembali yang akan menjadi ketua gugus depan putra dan ketua gugus depan putri. Selain itu acara gugus ini bertujuan untuk menyusun program kerja gugus depan 2 tahun ke depan. Sehingga pelaksanaan kegiatan pembinaan gerakan pramuka di SDN Bangka 3 ini sesuai dengan rencana. Dengan harapan musyawarah gugus depan ini akan terbentuk atau tersusun program kerja 2 tahun ke depan dengan masa periode 2024-2026. Semangat dan kerja keras SDN Bangka 3 untuk gerakan pramuka kuarcap kota Bogor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Sehingga kami memberikan edukasi bagaimana cara memilih bahan-bahan makanan yang akan diolah menjadi produk dagangan para penjual ini. sehingga adik-adik dan kakak serta warga kota Bogor dapat mengkonsumsi makanan yang aman. Jadi selain penyuluhan kami di sini juga melakukan sampling pengambilan beberapa sampel makanan karena akan kami lakukan uji coba di sini, uji coba dengan menggunakan mobil laboratorium keliling yang dimiliki oleh Balai POM di Bogor. Jadi pengujian ini meliputi empat bahan berbahaya yang kemungkinan ada di makanan yang adik atau kakak konsumsi. Contohnya di sini adalah bahan berbahaya formalin, borak, kemudian juga ada pewarna tekstil seperti rodamin, kemudian juga merah, metanil yero gitu ya. Jadi ada empat uji, kami melakukan pengujian secara cepat. Jadi hanya membutuhkan waktu sekitar beberapa menit, nanti hasilnya akan diperoleh. Jadi nanti hasil ini akan kami sampaikan kembali kepada para pedagang untuk mereka, oh ternyata yang saya jual ini sudah aman loh, berarti mereka bisa terus melakukan kegiatan produksi makanan. Tapi apabila ternyata ditemukan bahan yang berbahaya, berarti kan harus, apa nih, kita tidak boleh membeli lagi bahan makanan di pasar A atau di penjual A, dan itu juga akan dilakukan pembinaan oleh Balai POM di Bogor, maupun dari Dinas Kesehatan terkait pedagang yang menjual makanan yang mengandung bahan berbahaya. Jadi demikian harapan kami di sini dari Balai POM di Bogor, kemudian juga dari Dinas Kesehatan bisa memberikan, menjamin keamanan warga Bogor. Terima kasih, Assalamualaikum. Oke teman-teman TV Pramuka, cukup sampai di sini acara Salam Pramuka ini. Saya Zahra Marsha, pamitonur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.